Sudah, ya bagus. Oke. Baik, shalom, cemaat indikasi Tuhan. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah bahan presentasi saya waktu saya ada tutor dengan dosen dan beberapa teman di Biblika soal Metaverse Church, yes or no? Jadi ini saya mau pakai kesempatan ini supaya cemaat juga bisa ngerti apa yang sedang diperbincangkan salah satunya di dunia teologi. Bagaimana gereja akan melihat teknologi Metaverse ini. Karena sudah ada gereja yang menggunakan teknologi Metaverse sebagai bentuk ibadah onlinenya. Bahkan ada baptisan online dengan Metaverse itu. Dan ada perjamuan kudus yang dilakukan di Metaverse itu. Nah, seperti apa modelnya? Nanti saya akan kasih tunjuk dalam beberapa menit ke depan ini. Baik, presentasi malam hari ini Metaverse Church, yes or no? Bahan ini saya ambil dari tulisan pendeta Daniel Lukas Lukito. Itu salah satu dosen di seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan beliau ini salah satu teolog di Indonesia yang cukup aktif menulis. Jadi dari bahan ini saya adaptasi untuk kita semua. Tulisannya itu berjudul Tinjauan Teologis Terhadap Metaverse. Dalam tulisannya itu ada bagian pendahuluan di mana beliau menjelaskan apa yang sudah sedang dan akan terjadi. Lalu beliau menjelaskan Metaverse itu menjadi sarana untuk escape from reality. Jadi ketika pendeta Daniel Lukas Lukito menulis ini, dia memikirkan apa yang akan menjadi dampak ketika orang menggunakan Metaverse secara khusus untuk ibadah. Maka yang pertama itu Metaverse akan jadi sarana untuk manusia itu escape from reality. Artinya melarikan diri dari kenyataan. Kemudian Metaverse itu membentuk manusia menjadi nyaris superhuman. Tetapi itu saya tidak akan bahas. Lalu ada kesimpulan nanti. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan dalam tulisan itu, bagian pendahuluannya ada dipaparkan fakta di mana orang-orang kalau melihat gadget lebih dari 6 jam, itu sudah masuk pada kategori addiction atau kecanduan. Kenapa kecanduan? Karena orang sekarang tidak bisa berhenti memandangi gadget. Bahkan tidak bisa meletakkan gadget itu jauh dari jangkauan tangan kita. Kita sekarang agak gelisah kalau tidak bawa handphone kan. Atau kalau handphone kita entah di mana, kita begitu gelisahnya. Nah, sebenarnya ada kecenderungan kita mulai addiction. Akan ketergantungan kepada gadget ini. Tentu dalam level tertentu itu sebuah kebutuhan. Karena bagaimanapun kita harus berkomunikasi. Tetapi pada level yang lain lagi, itu sudah masuk pada kategori kecanduan. Akibatnya banyak waktu terbuang percuma dan orang bisa mengabaikan studi, pekerjaannya, relasinya, dan tanggung jawabnya terhadap keluarga atau orang-orang terdekatnya. Dan orang jadi semakin jarang berkomunikasi, cuek dengan sekeliling karena sibuk dengan teknologi ini. Nah, dulu orang di jaman televisi sudah banyak yang kecanduan. Orang nanjem di depan televisi guna mencari hiburan selama berjam-jam setiap hari. Itu sebelum jaman handphone, sebelum jaman internet yang begitu luar biasa sekarang. Dulu kalau kecanduannya itu adalah kecanduan nonton TV berjam-jam. Nancep dia di depan TV. Seorang penulis namanya Neil Postman, itu seorang pengamat media dan pengajar di New York University, dia menulis televisi sesungguhnya bersifat metamedium. Bukan sekedar medium atau media, tetapi metamedium. Dalam arti, ia bukan hanya mengarahkan para penonton supaya tahu banyak tentang hal dunia ini, melainkan juga mengendalikan cara-cara mereka untuk tahu. Artinya, yang penting bukanlah soal isi atau konten yang disajikan, melainkan apa yang sedang diarahkan oleh medium komunikasi pada pemirsa-nya, supaya mereka lihat dan tahu. Jadi secara tidak sadar nih, media itu telah mengendalikan cara kita untuk tahu. Coba sederhananya kita nonton berita, oh kita akhirnya menganalisis, oh seperti ini caranya, seperti ini kita tahu. Maka media itu mengendalikan cara kita untuk tahu. Bukan hanya memberi tahu sebuah informasi, tapi mengendalikan cara kita untuk tahu. Nah, itu sebabnya banyak orang percaya hoax, karena dia dikendalikan oleh cara untuk tahu itu. Padahal itu hoax, itu sederhananya seperti itu. Nah, coba saudara-saudara lihat gambarnya ini ya. Ini zaman televisi nih, nancep. Dan ini cover bukunya ya. Pada edisi yang lain, cover bukunya itu seperti ini. Saking di zaman itu, televisi itu membuat orang kecanduan, nancep di depan televisi, sampai kepalanya itu seperti ini ya, digambarkan. Ini buku yang sama dengan yang sebelumnya tadi. Hanya beda covernya saja. Nah, menariknya, waktu di zaman handphone, ada ilustrasi seperti ini. Orang saking tidak bisa terlepas dari handphone, sampai digambarkan seperti ini ya. Itu handphone begitu mengikatnya di depan matanya. Nah, ini ilustrasi saja tentunya. Tetapi, sekarang, sudah ada teknologi metaverse yang bisa diakses dengan kacamata Google ini. inilah yang kemudian bukan ilustrasi, ilustrasi, tetapi sebuah reality. Sedara perhatikan ya, gambarnya dari televisi seperti ini, handphone yang seperti ini, sekarang jadi benar-benar nempel di mata dia, di kepala. Nah, ini menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Kemudian, saya hapus akhir dulu ini. Tahun 1967, seorang yang bernama Marshall McLuhan, seorang pemikir Kanada, memprediksi dan meyakini, the medium is the message. artinya media masa akan membuat manusia tidak sadar bahwa media itu sendiri sesungguhnya adalah message-nya. Jadi kan kita pikir kita mendapat informasi, mendapat pesan dari media dalam hal ini mungkin televisi atau gadget kita. Tetapi yang McLuhan kasih tahu di sini, dari sejak zaman 1967 itu, di mana internet belum ada secara luar biasa, TV pun masih hitam putih pasti di zaman itu. Dia sudah prediksi ini bahwa media masa itu akan membuat manusia tidak sadar bahwa media itu sendiri sesungguhnya adalah message-nya. Yang kemudian mempengaruhi atau mengendalikan kehidupan modern. Nah, sikap hati-hati dan kritis seperti Neil Postman yang tulis buku yang televisi tadi itu dan McLuhan yang baru-baru tadi itu perlu ada pada kita sikap hati-hati dan kritis untuk kita melihat dunia saat ini. Terutama saat berhadapan dengan munculnya fenomena metaverse ini, saudara-saudara. Karena firman Tuhan mendorong kita dengan perintah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka seyokiannya setiap anak Tuhan teristimewa pimpinan gereja patut memeriksa dengan teliti perkembangan teknologi terkini, membangun prinsip biblika teologis yang solid dan jangan mudah terbawa arus yang merasa semuanya oke-oke saja. Dalam tulisan itu disebutkan metaverse amat sangat berpotensi membawa manusia termasuk orang Kristen dan gereja bukan ke arah utopia atau lingkungan yang baik yang diidamkan utopia melainkan ke arah distopia yaitu lingkungan kelam yang tidak diharapkan. Ini adalah prediksi dari teolog ini. Metaverse berpotensi membawa manusia ke lingkungan kelam yang tidak diharapkan. Apa yang terjadi pada kita manusia bila semua orang tidak berhati-hati langsung menyambut atau mengadopsi metaverse ke dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanannya maka ada dua butir penting yang diperkirakan akan terjadi. Jadi pada Nelukas Lukito memperkirakan ini. Manusia akan escape from reality dan manusia nanti jadi nyaris superhuman. Hanya saya tidak akan bahas itu. Saya hanya akan bahas escape from reality. Nah apa sih metaverse itu? Metaverse itu dalam terbentuk dari dua kata yaitu meta yang berarti beyond melampaui dan verse itu dari kata universe atau alam semesta. Jadi metaverse itu secara sederhana melampaui alam semesta. Kenapa disebut melampaui alam semesta beyond universe? Karena melampaui atau jauh keluar dari alam semesta dalam hal ini dia men-sharingkan virtual space melampaui semesta. Sebuah ruang virtual berbagi yang menerobos batas alam semesta. Nanti diterangkan. Metaverse yang sejatinya adalah virtual reality atau augmented reality itu dengan tiga dimensi. Cuma tiga dimensinya itu tidak seperti tiga dimensi pada umumnya. Seperti ini maksudnya saudara. Kalau tiga dimensi itu kan panjang sorry ini panjang lebar lalu ada tinggi kan kalau dia sebuah bangunan. Ini misalnya kubus waktu kita sekolah itu kan ada seperti itu kubus begini kan nah ini panjang ini lebar ini tinggi benar ini kan tiga dimensi jadi ketiga dimensinya itu ada di reality nah kalau di metaverse dua dimensinya itu ada di virtual satu dimensinya ya kita karena kita mengendalikan jadi sebenarnya tidak full tiga dimensi sebenarnya ya karena dimensi satunya itu adalah kita yang mengendalikan dan alamnya itu sebenarnya kalau menurut saya bukan tiga dimensi tetapi dua dimensi ya oke tapi ini perspektif aja orang mungkin bisa berpikir yang lain oke saya hapus dulu ini jadi ini menarik sebenarnya sederhana itu seperti kita main video game aja saudara hanya saja bedanya kita seperti masuk ke dalam karena kita menggunakan kacamata itu nah istilah metaverse itu sebenarnya disebutkan pertama kali oleh Neil Stephenson tahun 1992 dalam novel science fictionnya yang berjudul Snow Crash ini cover-cover bukunya kalau kita lihat di google ya istilah ini kemudian dipopulirkan oleh Mark Zuckerberg ya pendiri facebook yang sekarang menjadi bos dari metaverse itu makanya kalau kita buka facebook kita itu tulisannya apa meta kan sekarang karena perusahaan besar facebook itu berganti menjadi metaverse itu jadi istilah metaverse ini kemudian menjadi populer gara-gara si Mark Zuckerberg ini ya kemudian metaverse itu beroperasi secara online lewat laptop atau headset Oculus Quest 2 seperti ini gambarnya ya headsetnya itu ops ya dimana google itu tulisan google nya yaitu kacamata mata nonton yang mirip dengan kacamata tukang las besi itu lihat aja gambarnya ini dengan dua monitor video kecil akan mengatur seluruh pandangan seseorang pada lingkungan semesta yang luas dan tak terbatas nah jadi apa yang terjadi di metaverse sebenarnya kita waktu pakai kacamata itu nanti kita akan berjalan di dalam sebuah alam yang ada di situ yang sudah didesain entah dia sebuah kebun atau sebuah bangunan yang canggih kita jalan di dalam seperti main video game begitu hanya saja kita digantikan oleh yang namanya avatar itu avatar itu maksudnya gambar-gambar di dalam ini orang-orang yang jadi ikon kita di dalam ini disebut avatar jadi kalau misalnya metaverse ini digunakan untuk mengajar saya di rumah ini kemudian avatar saya bisa masuk kelas tapi saya kendalikan dia jalan kemana dia ini gunakan kacamata lalu ada alat sensor pengendalinya waktu beberapa tahun lalu kalau tidak salah setahun lalu mungkin atau dua tahun lalu di mall itu ada tapi waktu itu belum ada metaverse belum disebut metaverse itu game dimana kita pakai kacamata seperti ini bapak ibu pernah lihat enggak di mall karawaji ini pernah ada itu jadi akan ada layar terus kita gunakan itu terus kita tembak-tembak atau kita jalan mendaki gunung itu game-nya jadi waktu itu saya coba tes pakai kacamata seperti yang ada di layar ini kemudian itu game-nya adalah mendaki gunung jadi kemudian saya daki jadi pakai kacamata lalu ada alatnya yang dipegang dua begini kita mendaki terus kalau misalnya kita lepas dari gunung itu kita jatuh seperti jatuh memang karena itu kacamatanya nempel otak saya tahu bahwa saya ada di lantai di mall itu tetapi bagaimanapun terasa seperti jatuh jadi mau enggak mau saya refleks begini karena memang mata saya melihat alam dimana saya sedang jatuh nah ini menariknya teknologi menariknya jadi seperti ini jadi sebenarnya seperti kita main video game aja hanya bedanya kita seperti masuk di dalam karena mata kita itu nempel dengan kacamata itu dan di kacamata itu kita melihat alam sekitar yang berbeda lagi nah ini berbeda dengan televisi atau komputer dimana pemirsanya berada di luar perangkat atau alatnya pada metaverse orang yang mengoperasikannya seolah-olah bisa masuk dan berada di dalamnya itu kan seolah-olah bisa masuk berada di dalamnya dan bisa berdarmawisata kemana saja ia menghendaki khususnya dalam konteks tiga dimensi untuk bekerja bermain atau berkumpul kehebatan sekaligus tanda awas yang perlu manusia pikirkan adalah metaverse sengaja dirancang sejajar dan mirip dengan kehidupan yang nyata ini menarik ya jadi memang metaverse itu dirancang sejajar dan mirip dengan kehidupan yang nyata real life yang sebenarnya tidak real jadi kalau kita sudah pakai kacamata itu seperti kita masuk ke sebuah tempat lain itu seperti real kita ada di situ padahal itu tidak real yang realnya itu kita ada sedang duduk di sini atau sedang berdiri di sini padahal tetapi di mata kita di otak kita sudah dikendalikan kita ada di alam lain nah artinya pihak yang memakainya akan merasa memasuki sebuah pengalaman yang real padahal tidak real sama seperti itu tadi saya bilang waktu saya mendaki itu pakai kacamata itu karena gamenya game mendaki kemudian saya waktu jatuh itu seperti jatuh padahal saya tidak jatuh saya tetap ada di lantai mall itu berdiri gitu nah saya pernah lihat di tempat yang lainnya itu kan yang di depan apa waktu itu di dekat sebelum naik tangga hypermart waktu itu saya main nah yang di depan di dekat apa itu daerah-daerah di bawah-bawahnya strawberry gitu lah ya di lantai 2 nya tapi strawberry kan lantai 3 ya nah itu di bawahnya itu ada hall sedikit di situ itu ada game waktu itu saya lihat anak-anak yang pakai kacamata itu itu sampai ketakutan karena dia gamenya game monster itu sampai ketakutan sampai dia mau lepas itu ketakutan jadi begitu terasa realnya monster itu mau serang dia padahal dia aman-aman aja di situ gitu nah nanti bapak ibu bisa lihat videonya ya metaverse itu di internet sudah ada banyak sekali nah kemudian bila digunakan bila digunakan untuk ibadah gereja maka melalui sistem angkutan online jarak jauh teleportation pemakaiannya akan dibawa untuk berjumpa dengan jemaat dari gereja asal atau mungkin jemaat gereja baru yang sama sekali tidak kita kenal karena ada beberapa gereja yang sudah membuka gereja metaverse kita akses secara online kemudian kita masuk mirip-mirip cuma bedanya kita pakai kacamata itu dan harus masuk kalau zoom ini kan kita real sama-sama real hanya bedanya kita dipisahkan oleh jarak saja kalau itu beda lagi alamnya kalau sudah masuk itu alamnya beda lagi kemudian akan ikut mengalami worship dalam lingkungan dan dunia maya yang asing itu jadi yang sedang worship di situ adalah avatar-avatar kita di dalam alam metaverse nah disini kita harus menyadari berapapun bagusnya pengalaman ibadah lewat teleportasi metaverse tidak akan dapat menggantikan ibadah yang real teristimewa dalam konteks penyembahan kepada Tuhan dan perjumpaan dengan sesama jemaat malahan perjumpaan semua lewat metaverse akan semakin menjauhkan diri kita dengan sesama anggota gereja asal dan sangat mungkin semakin seseorang terkungkung pada VR virtual reality tadi itu semakin hari ia akan cenderung menghindarkan diri dari persekutuan yang real dengan jemaat lain di gereja karena orang sudah keasikan di alam metaverse tidak mau lagi ibadah secara on-site jangan sampai nanti saudara-saudara juga ini sudah keasikan online tidak mau on-site kalau sekarang mungkin masih hati-hati ya tidak apa-apa tapi begitu misalnya situasi dunia sudah membaik kalau kita keasikan online saja itu berarti kita sudah menghindari dari persekutuan yang real nah kekristenan itu harus real persekutuannya pada titik ini terciptalah escape from reality tadi jadi orang akhirnya melarikan diri dari kenyataan karena apa sudah asik dengan VR tadi oh saya mau gereja saya cukup pakai kacamata itu saja terus saya jalan-jalan di alam metaverse itu orang tidak mau lagi ke gereja yang nyata orang escape from reality yaitu ketika jemaat menghindarkan diri dari persekutuan yang real dengan jemaat lain di gereja dan justru dengan bangga dan kelihatan keren mengumumkan ke teman-temannya bahwa ia menggunakan teknologi terkini nah ini yang diperkirakan kalau orang sudah punya kacamata itu itu kacamata itu alat itu sekarang harganya sekitar 6-8 jutaan tergantung mereknya ya mungkin yang lebih bagus lagi lebih mahal tapi yang standar sepertinya sekitar 6-8 jutaan alat itu nah kalau sudah pakai alat itu sudah ngerasa bangga gitu ya wah saya punya alat ini saya gereja dengan metaverse nah akhirnya orang escape from reality menghindarkan diri dari persekutuan yang real dengan jemaat lainnya inilah yang dimaksud mekeluhan tadi orang-orang tidak menyadari bahwa the medium is the message gitu bahwa media itu adalah pesannya orang gak sadar gitu dia ngerasa keren padahal dia sudah dikendalikan oleh media itu dalam konteks bergereja sarana yang dipergunakan untuk beribadah akan secara tidak langsung membentuk natur ibadah dan sekaligus mengubah natur orang-orang yang ikut ibadah jadi kalau kita bergerejanya virtual saja terus maka ibadah natur ibadahnya jadi natur virtual bukan reality jadi kalau gerejanya sudah dipindahkan ke dalam medium yang tidak real dalam hal ini alam metaverse tadi maka natur ibadahnya jadi tidak real dan itu membentuk orang-orang yang mengikutinya untuk escape from reality dia bangga senang dengan alam virtual itu dia tidak senang lagi dengan alam yang reality ini maksudnya escape from reality nah dalam konteks ini dalam konteks ini ibadah Kristen tidak tepat diaplikasikan dengan memanfaatkan teknologi metaverse alasannya ibadah atau worship adalah pelayanan penyembahan yang ditujukan untuk Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan maka worship itu harus dilakukan dengan benar otentik real dan sepenuh hati jadi dalam hal ini Bapak Pendeta Daniel Lucas Dukito itu tidak sepakat bahwa ibadah itu menggunakan teknologi metaverse saya pribadi juga tidak sepakat nah ketika melihat adanya kecenderungan ekskarnasi dalam bergereja Charles Taylor mengatakan perpindahan kehidupan agama kita menuju pada bentuk di luar raga dalam lingkup ritual ibadah praktik sehingga ujung-ujungnya hanya mendarat secara akali di kepala jadi ini Charles Taylor dia melihat ada ekskarnasi dalam bergereja kita tahu Tuhan Yesus itu apa inkarnasi dia masuk ke dalam daging sekarang ada kecenderungan ekskarnasi keluar dari dalam daging dalam hal ini melalui metaverse itu saudara jadi kita tidak mau bersekutu bersama-sama daging yang lain manusia yang lain dalam hal ini inkarnasi Yesus kan datang roh ala anak datang berinkarnasi jadi manusia Yesus Kristus lalu hadir di bumi Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan apa diam diantara kita itu inkarnasi jadi dia hadir di dalam daging untuk bersekutu untuk diam bersama manusia lainnya sekarang orang sendiri-sendiri mau ekskarnasi saya di rumah sendiri ketemu di virtual saja nah ini proses ekskarnasi namanya bisa paham ya bisa bandingin ya jadi Tuhan Yesus datang untuk berdiam dengan manusia lainnya sementara kita manusia mau ekskarnasi keluar dari daging dalam tanda kutip untuk bersekutu di alam metaverse nah itu sebabnya saya sepakat bahwa kita tidak bisa beribadah di metaverse dalam hal ini ekskarnasi sesungguhnya bukan hanya perpindahan dari aspek embodiment embodiment itu penubuhan kepada aspek disembodiment kepada aspek yang tidak penubuhan artinya virtual tetapi ekskarnasi itu sendiri juga adalah semacam pelarian escape dari persekutuan orang-orang kudus menuju pada lingkup pengetahuan rasionalitas semata konsekuensi logisnya Tuhan telah berhasil diubah menjadi depersonalis God yaitu Allah yang tidak dikenal sebagai pribadi lagi saudara-saudara kan paham Tuhan Yesus itu berinkarnasi sehingga dia menjadi pribadi yang nampak diantara manusia makanya Yohanes 1 dan 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita kita telah melihat kemuliaannya artinya memang dia menampakkan diri nah sekarang manusia dengan teknologi metaverse dalam hal ini teknologi virtual tidak mau menampakkan dirinya itu maksudnya ekskarnasi dia tidak mau menampakkan dirinya dia hanya menampakkan diri lewat avatar di dalam metaverse dia tidak ketemu secara real seperti Tuhan Yesus ketemu secara real dengan manusia lainnya tetapi dia bertemu dengan orang-orang lewat avatar ini namanya proses ekskarnasi konsekuensinya maka Allah itu hanya menjadi pengetahuan rasionalitas semata oh kita menyembah Allah itu hanya sebagai pengetahuan rasional karena apa? karena Allah tidak dikenal sebagai pribadi lagi kenapa tidak dikenal pribadi lagi? karena ibadahnya hanya lewat virtual sementara ibadah itu bukan hanya unsur to God tetapi juga to other sesama bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga persekutuan dengan sesama ibadah kita itu mengandung unsur vertikal kepada Tuhan juga mengandung unsur horizontal sesama dengan orang percaya kalau sesama orang percayanya sudah tidak ada maka sesama ke vertikalnya itu diubah di alam virtual itu menjadi tidak nyata jadi seperti Tuhan itu tidak dikenal sebagai pribadi lagi dia hanya sebuah konsep pengetahuan rasionalistis semata itu bahayanya proses ekskarnasi sementara Kristus itu berinkarnasi sekarang kita seolah-olah mau menyangkal inkarnasi Kristus dengan ekskarnasi nah itu sebabnya pemikiran ini membuat saya juga sepakat kita tidak bisa beribadah di metaverse ketika lingkup virtual mulai menggantikan interaksi embodied yang personal interaksi yang melibatkan tubuh artinya nyata fisik yang pribadi yang personal yaitu dengan tubuh yang real harus diakui kekristenan dengan natur yang inkarnasional semakin meredup ketika lingkup virtual mulai menggantikan nah seperti ini saja kita virtual di zoom ini ada sesuatu yang kurang pasti secanggih-canggihnya ini virtual pasti ada sesuatu yang kurang yaitu apa aspek persekutuan kita bersama secara real sesama orang percaya teknologi ini membantu harus kita akui dalam batas-batas tertentu tetapi dalam batas tertentu juga membatasi persekutuan kita yang real ketika Tuhan Allah di dalam krisis justru menjadi daging berinkarnasi malah dengan metaverse manusia melakukan kebalikannya yakni berusaha lepas dari daging menuju lingkup imajiner kalau kita zoom ini masih mending saudara-saudara karena kita masih bisa face to face lihat muka yang real kalau di metaverse itu kita gak lihat mukanya orang orang bisa pakai gambar spombop orang bisa pakai gambar apa lion king orang bisa pakai gambar apa untuk jadi avatarnya sama seperti kalau kita apa itu namanya sekarang kalau di whatsapp itu gambar-gambar itu apa namanya ya emoji emosi bukan emoji yang apa itu namanya kok saya lupa ya stiker-stiker gitu lah bukan stiker-stiker misalnya terima kasih gitu kan terus ada gambar orang itu kan misalnya gambar orang terima kasih itu bukan gambarnya sendiri kita pakai gambar orang lain misalnya nah itu kan seperti itu ya emoji-emoji yang seperti itu jadi itu kan bukan gambar kita yang real gitu tapi itu kan message ya text jadi wajar aja tapi kalau kita real ini kita kalau lewat zoom masih mending masih lihat face to face atau mungkin kita tutup kamera tapi paling tidak ada real kita bisa lihat muka kalau di metaverse kita gak lihat muka aslinya karena yang akan dilihat itu avatar gitu ketemunya itu dengan avatar-avatar kecuali dia mungkin membuat avatar yang seperti muka aslinya bisa jadi orang kulit putih bisa dia pakai menyamar jadi muka kulit hitam disitu misalnya seperti itu dia bisa pakai juga avatar spombop padahal ini manusia spombop pikir gereja nanti saya kasih tunjuk ada spombop ikut baptisan tuh ada gambar pisang ikut baptisan gitu seperti itu ya mungkin bagi satu sisi itu kreatif tetapi apakah itu persekutuan yang real jadi ibadah seperti main-main nah ini penting untuk kita perhatikan karena Tuhan sendiri itu berinkarnasi kita sekarang mau ekskarnasi mau lepas dari daging menuju lingkup imajiner virtual ini kejanggalan gereja metaverse akan lebih terasa manakala gereja hendak melakukan baptisan dan perjamuan kudus nah ini dia dimana semua aliran gereja sebetulnya sama-sama sepakat bahwa baik pelaksana pelaksananya yaitu pendeta maupun pesertanya yaitu jemaat wajib hadir secara daging dan tidak bisa diwakilkan oleh bentuk avatar virtual kalau saudara kan kita pakai zoom ini atau pakai youtube ya saudara ikuti ibadah saudara makan perjamuannya real kan saudara yang makan walaupun kita tidak ketemu fisik masih mending walaupun ada kekurangannya karena virtual saudara cuma nonton youtube ikuti perjamuan saya pimpin dari sini masih mending tapi saudara masih makan perjamuannya kalau di metaverse avatar saudara yang makan saudara tidak makan sendiri langsung itu kecuali mungkin ada pembagian begitu juga kemudian saudara ikut makan avatar saudara makan mungkin masih mending gitu ya tapi kebanyakan yang masalahnya adalah dibaptis kalau dibaptis itu avatar saudara yang dibaptis bukan saudara yang dibaptis nah ini masalah saudara dalam dan sudah ada banyak kasus dimana orang-orang dibaptis lewat metaverse ini apakah itu benar-benar sungguh-sungguh pertobatan yang sungguh yang real nanti saya kasih tunjuk videonya nah mari lihat video ini ya singkat aja jadi ini seorang youtuber yang kemudian mengomentari soal metaverse dia nanti menunjukkan hal-hal yang janggal dari gereja metaverse watching some of these virtual reality baptisms and then we'll talk about it after as we come into the water you express your desire saudara perhatikan ya saya pause dulu ini pendetanya yang baptis pendeta cewek ini lalu ini ada yang mau dibaptis nih jadi dia tutup gambar i baptize you in the name of the father and the son i baptize you now i baptize now in the name of the father that i see you now nah ini menarik sekali nih perhatikan ini pendetanya pake gambar yang monyet kalo gak salah itu di film lion king yang di baptize ini ini gambar apa ini coba jadi pake pake avatar avatar pake gambar-gambar ikon-ikon gitu bukan gambar ilunya kartunnya yang di di itu jadi avatar tuh sederhananya kartunnya saja ya bagi orang-orang tua yang susah ngerti avatar kartunnya itu yang dibaptis di alam metaverse itu ya menarik sekali in the name of the father nah ini raf rafiki di development lion king itu kalo gak salah ini monyet bayangkan itu dia baptis itu in the name of the son and in the name of the holy spirit so i looked actually more into baptism there's this one pastor for a couple years now so this virtual pastor has a video him doing a baptism in virtual reality with this other youtuber named drumzy so i'm just gonna play a little clip of it right here and you can let me know what you think well let's go ahead and begin our baptism nah ini bentuk yang lain lagi jadi banyak sekali alamnya yang bisa dilihat ini di metaverse juga ini lihat ini pendeta ini dia baptis tuh ada kartun-kartun tuh ini apa ini bini depu kalau gak satya bukan ya ya ada gambar tigernya itu sekitar baptisan itu jadi memang di belakang semua ini ada orang-orang masing-masing di rumahnya menggunakan kacamata itu saudara-saudara ya nah ini salah satu gereja metaverse ini the old things that have held you back and that stuff is dying so uh drumzy if you don't mind lowering yourself into the water all your failures and all your regrets um those things are in the past i baptize you in the name of the father and of the son and of the holy spirit so drumzy rise up again into new life to see i think we should all celebrate drumzy so to start off this discussion we are going to be watching some jadi sudah perhatikan itu banyak orang merasa diri sudah dibaptis dia pakai kacamata itu dia pergi ke gereja ada acara baptisan dia ikut baptisan gitu aja selesai dia sudah ngerasa dibaptis tuh menarik ya seperti itu jadi ada kondisi seperti itu sekarang ini saudara nah bukankah firman Tuhan juga memerintahkan kepada setiap orang percaya muliakanlah Allah dengan tubuhmu 1 Korintus 6 ayat 20 metaverse akan membawa proses disembodiment menjadi semakin terang-terangan disembodiment itu artinya tidak lagi melibatkan tubuh fisik sederhananya gitu itu metaverse gitu kita gereja metaverse diwakili oleh kartun-kartun kita tadi itu avatar-avatar di dalam alam metaverse itu jadi proses disembodiment itu menjadi semakin terang-terangan yaitu tereksposnya tubuh yang tidak real dalam ibadah apa tubuh yang tidak real itu ya avatar itu kartun-kartun tadi itu gak real padahal kita adalah manusia yang memiliki darah dan daging embodied person yang sekarang semakin dibesamarkan justru dengan virtual-virtual itu ya dengan avatar-avatar itu ini menarik untuk kita pikirkan ya meskipun teknologi digital virtual atau zoom dalam hal ini atau youtube telah menjadi berkat yang besar bagi gereja dan pelayanan di masa pandemi saya aminkan ini sebab saya juga merasa ini berguna sekali juga zoom dan youtube kehidupan Kristen dan apalagi ibadah Kristen tidak akan dapat dihayati sepenuhnya secara virtual apalagi dengan metaverse jadi memang zoom ini jadi berkat juga bagi kita saudara tetapi bagaimanapun penghayatan secara virtual itu ada batas apalagi kalau metaverse itu lebih lagi karena kita sudah di alam yang lain lagi jadi kesimpulannya pendeta Daniel Lukas Sugito memberikan kesimpulan seperti ini pertama bila pandemi masih berkepanjangan sebaiknya untuk sementara gereja tetap memanfaatkan medium zoom atau youtube saja untuk ibadah online atau hybrid jadi zoom atau youtube masih bisa untuk ibadah online atau hybrid karena kitalah yang terlibat langsung saudara nonton youtube di rumah saudara yang terlibat langsung dalam ibadah walaupun kita tidak bertemu secara fisik ada kekurangannya tetapi masih mending karena kita bersekutu secara fisik kita gitu ada disitu ya zoom maupun youtube nah gereja tidak perlu resah dan terburu-buru ikut-ikutan memakai metaverse untuk ibadah pelajari terlebih dahulu manfaat dan mudaratnya kalau saya sih menurut saya sebaiknya kita tidak menggunakan teknologi itu walaupun nanti itu berkembang sekarang kan belum terlalu banyak kita tidak akan menggunakan itu untuk ibadah ketiga bila pandemi berakhir ibadah perlu segera kembali diselenggarakan secara real dan on-site saya setuju yaitu ibadah atau pelayanan yang inkarnasional dengan interaksi face to face saudara perlu mengerti di kalangan pendeta dan teolog saat ini salah satu yang dipikirkan itu adalah bagaimana membawa jemaat kembali ke gereja jangan-jangan saudara-saudara ini sudah keasikan online di rumah tidak mau lagi secara fisik ke gereja ya kalau sekarang memang kita masih harus berjaga jadi saya sarankan juga tetap online beberapa orang tetapi ada on-site juga nah bagi saudara yang masih online ya tidak masalah tetapi bila pandemi berakhir oleh kehendak Tuhan kita harus inkarnasional lagi face to face yang keempat untuk kepentingan pendidikan pembinaan outreach lewat misi dan pengincilan sekali lagi bukan ibadah atau sakramen dan persekutuan apalagi baptisan dan perjemuan kudus gereja boleh saja memanfaatkan teknologi apa saja termasuk metaverse jadi kalau pendidikan kuliah itu masih mending ya kuliah masih bisa pakai metaverse pembinaan outreach lewat misi dan pengincilan jadi penjangkauan misi dan pengincilan lewat metaverse itu bisa kita lakukan kenapa? karena bagaimanapun suka tidak suka mau tidak mau orang akan gunakan metaverse saudara-saudara itu sebabnya waktu hotbah hari minggu saya kasih tahu anak-anak muda kalian siapkan diri untuk bermisi di metaverse maksudnya apa? karena ada orang-orang yang akan menggunakan metaverse nanti kesempatan kita memberitakan inci lewat metaverse itu ya jadi kalau untuk ibadah apalagi ada sakramen perjemuan kudus dan baptisan sebaiknya tidak menggunakan metaverse tapi untuk pengincilan dalam pengertian bagaimanapun orang akan gunakan metaverse kita bisa masuk ke metaverse untuk memberitakan injil di sana ada pemikiran begini saudara-saudara bukankah selama ini gereja itu dihalangi pembangunan ibadahnya oleh beberapa kelompok tertentu jadi metaverse ini menjadi kesempatan untuk kita membangun gereja virtual ada ada pemikiran begitu juga yang melihat metaverse ini secara positif gitu tetapi bagaimanapun ada batasnya karena baptisan tidak bisa dilakukan secara virtual perjemuan kudus tidak bisa dilakukan secara virtual harus orangnya yang makan bukan avatarnya kalau perjemuan kudus ikut dari rumah saudara tetap makan perjemuannya tapi bukan avatar saudara yang makan itu bedanya kalau di metaverse avatar saudara yang makan karena di perjemuan kudus di virtual itu dibagikan juga roti dan anggurnya yang diambil oleh avatar saudara itu bedanya jadi seperti kita nonton kartun tetapi kartun itu kita kendalikan gitu nah itu metaverse saudara ya jadi kesimpulannya jadi memang ada positif ada negatifnya juga metaverse ini saudara tetapi saya pribadi sampai saat ini memang sepakat bahwa sebaiknya kita walaupun kita belum menggunakan tapi ke depan kita tidak akan menggunakan metaverse untuk ibadah apalagi sakramen perjemuan kudus maupun baptisan karena itu semua harus real kita lah yang melakukannya jadi metaverse yes or no ya kalau jawaban saya no tetapi untuk outreach untuk penjangkauan misi penginjilan yes oke itu paling tidak jawaban yang tentatif yang saat ini bisa kita berikan saudara ya karena dasar firman Tuhannya adalah Tuhan Yesus datang dia menjadi manusia inkarnasi masa kita mau ekskarnasi kita ekskarnasi itu ke langit baru bumi baru bukan ke metaverse nya amin saudara ya oke semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat saudara mengerti sekarang apa yang paling tidak diperbincangkan di dalam dunia teologi di kalangan pendeta-pendeta soal metaverse sehingga waktu saya khutbah kemarin menyinggung soal metaverse ini paling tidak jemaat sudah dapat gambaran oh ini yang Pak Mesak maksud jadi sengaja saya sampaikan bahan ini untuk kita semua mungkin masih bingung-bingung tidak ngerti tapi paling tidak saudara pernah dengar dari gembala saudara oke puji Tuhan Tuhan berkati kita sekalian mari kita berdoa Bapak kami di surga kami berterima kasih untuk pelajaran yang kami boleh terdengar malam hari ini soal metaverse kami bisa mengerti perkembangan teknologi saat ini dan apa yang sedang orang-orang perbincangkan dan biarlah kami dapat belajar sesuatu dari pelajaran malam hari ini kalau Tuhan Yesus datang berinkarnasi diam diantara kami kami juga seharusnya menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus bersekutu sesama orang percaya secara embodiment secara tubuh fisik kami walaupun teknologi membantu kami seperti malam hari ini untuk bersekutu secara virtual tetapi kami masih bisa hadir secara real dengan face to face melihat satu dengan yang lain dan biarlah Tuhan akan menolong kami semua supaya kalau oleh kehendak Tuhan pandemi ini berlalu kami bisa kembali bersekutu bersama-sama di tempat ibadah kami terima kasih Bapak di sorga kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin selamat menikmati